Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk dirinya maju di Pilpres 2024. Diketahui, nama Erick Thohir disebut-sebut berpotensi maju sebagai calon wakil presiden di 2024 mendatang. Belum, nanti kalau udah ada pesan dikasih tahu ya. Sekarang belum soalnya, kata Erick, kepada awak media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dikutip Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Sementara itu, saat ditanya terkait kesiapannya jika diminta maju sebagai cawa pres. Erick mengatakan, hal tersebut terlalu dini untuk dibicarakan. Erick menjelaskan, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan terkait jabatannya sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di antaranya, ia menyebut, ada persiapan yang perlu dilakukan untuk Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U17 dan konsolidasi BUMN. Di beberapa bulan ini masih banyak pekerjaan, persiapan U17 di bulan November 2023, ya konsolidasi BUMN, kata Erick. Saya rasa masih fokus di situ dan kalau memang nanti ada hal-hal yang berlanjut ya kita lihat saja dulu. Saya rasa terlalu dini sekarang, sambungnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan foto yang berisi pertemuan dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Bogor. Dalam keterangan yang dituliskan di Instagram Prabowo, pertemuan dilakukan pada minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023. Foto itu memperlihatkan ketiganya duduk melingkar di meja makan dengan sejumlah sajian. Prabowo mengenakan kemeja biru, Jokowi mengenakan kemeja putih, dan Erick memakai kemeja batik coklat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!